Pemirsa seorang pria di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi karena mencuri mobilnya sendiri yang sudah ia gadaikan ke temannya seharga 30 juta rupiah. Pelaku nekat mencuri dengan alasan untuk antar istri yang sedang menyiapkan kelahiran. Tersangka UK, 34 tahun warga Endrosono Surabaya melakukan aksi nekat dan tak biasa. Tersangka membawa kabur mobil miliknya yang telah digadaikan ke temannya sendiri. Modusnya, tersangka UK menggadaikan mobil pribadinya jenis Toyota Agia kepada rekannya warga jombang seharga 30 juta rupiah. Namun pelaku yang sebelumnya sengaja memasang pengintai atau GPS pada mobilnya melacak keberadaan kendaraan tersebut. Mengetahui mobil yang telah digadaikan berada di sebuah pusat permelanjaan di kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya, pelaku langsung mendatangi lokasi dan membawa kabur mobilnya dengan menggunakan kunci cadangan. Meski tak dapat menunjukkan bukti parkir di pusat permelanjaan, pelaku akhirnya bisa meyakinkan petugas parkir dan membawa kendaraan. Pelaku dengan kunci cadangan yang tidak diserahkan kepada penerima gadai, kemudian mendatangi mobil tersebut dan membawa mobil itu keluar dari parkiran mall yang ada di selatan kota Surabaya. Sementara itu, pelaku mengaku naikkan mengambil kembali mobilnya yang telah digadaikan karena untuk mempersiapkan transportasi saat istrinya melahirkan. Atas perbuatannya, tersangka di jurapasal 363 ke OHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara.